Terima kasih telah menonton! Hari ini kita bakal ikut 1 day trip ke Halong Bay. Halong Bay diakui UNESCO sebagai World Heritage Site karena keindahan panoramanya. Setia naik bus dari Hanoi dan perjalanan memakan waktu sekitar 2-3 jam. Let's go! Oke guys, kita sampai di first stop yaitu Halong Pearl. Jadi Halong itu terkenal sama Pearl-nya. Jadi kita lihat-lihat perjelasan mengenai... Jadi di tempat ini kita bisa melihat cangkang yang ukurannya beragam banget. Dari yang kecil sampai yang besar. Kita juga belajar tentang sujarah pumbubidayaan mutiara. Ternyata toko yang menemukan teknik budidaya mutiara adalah uran jupang. Namanya Koukichi Mikimoto. Teknik ini juga dipakai di Halong Bay, guys. Kita juga bisa melihat proses budidaya mutiara. Pertama, kerangnya bakal dibuka sedikit. Terus dimasukin sejenis nukleus untuk memancing kerangnya supaya bisa membentuk kantong mutiara. Terus setelah beberapa lama, jadi deh mutiaranya. Nah, ini perbandingannya. Yang kecil itu nukleus. Dan yang agak besar itu hasil akhir dari mutiara budidayanya. Setelah kita melihat dan belajar tentang proses dan sejarahnya, mutiara-mutiara yang sudah dipanen dibentuk menjadi perhiasan seperti kalung, anting, dan lain-lain. Jadi setelah lihat-lihat, kita bisa masuk ke shop-nya. Jadi ini ada Pearl Shop. Terus aku mau beliin mamaku ini. Jadi aku udah nanya, ma? Bagus lah mamak mamak. Bagus. Tidak, aku mau beliin. Oke, harganya ini. 10 juta ke 6 dong. Mau hal juga? Oke, beli. Oke. Guys, jadi kan ditaruh sini. Dan panasnya ini khusus gitu. Untuk menjaga moisture-nya dari Pearl itu. Sekarang kita udah sampai di perabuhan. Dan kita lagi menunggu turkaitnya. Blin, tiket. Lalu kita bakal ini kapal. Beli beli. Akhirnya. Sekarang kita bakal ini, gak boleh bawa plastik. Oh gitu, yes. Jadi kita harus bawa plastik bawa. Bawa plastik bawa. Bawa plastik bawa. Oh gitu, wow. Ini karena ini natural world-keh. Ayah. Berikutnya kita bakal naik ku kapal. Dan ekspor aku ingin dahan. Yang Harung Bay. Oke guys, kita sampai di kapal kita yang ini dia. Baito 58. Wah. Let's go. Oke. Oh, langsung ada makanan guys. Wah. Guys, sama gue yakin. Oh. Tapi mungkin versi Vietnam. Yes. Ada bumbunya juga. Ada nanas. Ini ada apa ya? Iya. Dia kok ada sesuatu. Tunggu. Dia kok ada sesuatu. Eh? Oke guys, sudah mulai jalan. Wuh. Jadi keinget labuan banjo. Wah. Ini kayak misalnya di labuan banjo. Iya. Wah. Oke guys, katanya untuk ke desisi pertama itu 45 menit. Jadi kita makan siang dulu. Kita lagi tunggu makan siang datang. Habar? Habar. Habar sekali. Sekarang jam 12. Wah. Lumia. Wah, berikutnya ada ini. Pumasso. Pumasso ya? Sama ada. Mudah. Wui. Oke. French fries. Oke, French fries. Yang enak. Untuknya yang enak. Garing-garing. Yes. Oke guys, selamat makan. Terima kasih. Kita lagi mas. Rasa hambar banget. Atin. Ini karena temunya ke Jepang. Oh, tapi. Ada. Salah sini. Ini sama ini? Sabun. Tak ada gitu. French fries. Enak. Masak enak. Tidak. Hmm. Hmm. Baru pasang. Wah. Lumia. Saya coba sekarang. Terima kasih mas. Hmm. Garing sekali. Wah. Lumia. Dalamnya ada yuzu. Ada? Hmm. Mazi? Yang ada kuning-kuning. Jadi ada asa jelok-jeloknya gitu guys. Lucu. Oke guys. Sekarang kita mau coba ngeliat keluar. Wah. Nice. Indah-indah-indah. Kita juga mau coba ke atas. Adah-indah-indah. Kembali ke atas. Adah-indah-indah. Ya. ya orang-orang iya woi waaah ada kekuatan 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 kekekuatan kekuatan guys kita sampai di batu namanya fighting cocks jadi ini kayak ayam yang lagi tengkar gitu katanya batu ayam tengkar ya waaah kayak ayam sih bener juga berikutnya kita turun dari kapal dan kita dikasih 2 pilihan mau bambu boat atau kayak bambu boat kayak gini kayak itu kayak 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 itu dia yang kayak yang warna kuning yang kuning itu satu boat ada 2 orang kayaknya ya kita mau kayak ya kita mau kayak ya boleh boat gak boleh boat boleh boleh oke guys udah siap kayak seperti ini ya 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 let's go oke oke teman kek kambuja kiko takaku dan lainnya mari kita pergi dan lainnya duduk ya Allah aku pasahkan diriku sepenuhnya pada saat ini oh my god marcel marcel jatuh kecebur kok bisa siap-siap pak let's go guys wah kamu kamu jatuh dalam laut oke let's go oke guys kita lagi menuju youtube nya dan marcel sel kenapa jatuh sih kok bisa karena waktu naik ini tapi gak apa-apa aman ayo kita masuk ke ini bolongan sana woooow kayak di film-film heeey wooo halo neno nene 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 wu wiele jadi gigi Terima kasih telah menonton! 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 Ini namanya brokoli stone Rock stone Kayak brokoli Beneran juga sih Mushroom stone Mushroom stone Mushroom Don't go ahead Really? Yes of course Oh wow Wow Marcel gimana Marcel Marcel gimana Oke Oke guys Disini ada Air ya Air Pasti enak Wow Air ini pasti enak Pasti enak Pasti enak Pasti segar Segar pasti enak Wow Kirei Kirei Labuan Bajota Kira Come Hehehe Wah Wah Masih segar Asli goa ini bagus banget Ada banyak Staractite dan Staractite Dan ada Puncahayaan Yang unik Dan indah banget Oke guys Sudah selesai Tour di Halong Beeeee Gimana? Suruh Suruh Aku paling suka Cave Cave-nya bagus banget Cave-nya Wow Luar biasa Luar biasa Mantap jiwa Mantap Oke guys Jadi Tour kali ini MVP-nya adalah Marcel Satu kapal tuh gak ada yang basah gitu Yang basah cuma aku doang Terus Kayaknya dari dulu sampai sekarang Yang naik kayak Orang yang naik kayak Terus basah Itu cuma kamu gak ya Terus Pas aku Begitu aku keluar dari air Semua orang tuh ngeliatin kayak Ini orang kenapa basah ya Kayaknya aku main kayak gak heboh banget Kenapa dia basah Hehehe Oke guys Dengan demikian Selesai sudah Tour Halong Bay hari ini Buat kalian yang ke Vietnam Harus coba sih Halong Bay Mantap Oke Buat semuanya sudah menonton Kamen Jangan lupa like, share, dan subscribe Thank you Kamen Kamen mantap Jangan matanya Tweetboy 2 Tweetboy Tweetboy Kamen Tweetboy Kamen Hehehe You guys Ruami guys Buat